Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendoh Jadi di video kali ini gue mau nge-review toner baru dari White Lab Sebenernya ini sih gak baru-baru banget, kira-kira beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu Dan gue baru sempet review sekarang karena kemarin-kemarin tuh produk skincare gue tuh masih banyak Dan gue bingung mau yang mana Tapi karena ini adalah produk baru, jadi gue duluin nge-review yang White Lab ini Biar gercep aja sih guys Oke buat kalian yang penasaran tonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari kue Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau Ya guys, jadi White Lab ini baru ngeluarin produk toner Dia ada dua jenis toner Yang satu itu adalah exfoliasi toner Dan yang ini dia kayak hydrating toner gitu Dan gue pilih yang shooting toner ini Kenapa gue pilih yang ini? Karena gue masih punya banyak stock toner exfoliasi Jadi menurut gue, gue perlu untuk hydrating toner Makanya gue pilih yang ini Oke sekarang kita langsung bahas aja dari kemasannya Jadi pertama kali gue beli produk ini, ini tuh dikirim tanpa box Jadi dia cuma di dalam plastik dan di bubble wrap gitu Plastiknya ini plastik yang merk White Lab gitu Warnanya putih, khas White Lab Dan tonernya ini imut-imut, dia itu beratnya 60ml Untuk tonernya ini udah register by Bepom dan juga sudah dermatologically tested Jadi pastinya aman Dan di deskripsi official store Shopee-nya Dia bilang kalau dia ini sensitive skin friendly Dan juga situable for acne prone dan juga sensitive skin Jadi aman buat kalian yang kulitnya sensitive atau acne prone skin Dan dia juga klaim kalau ini bisa dipakai untuk 12 tahun ke atas Nah buat kalian yang lagi nyari hydrating toner Dan umur kalian di atas 12 Kalian bisa pakai toner dari White Lab ini guys Untuk expired date ya, dia cantumin di bawah botolnya ini Dan kemasannya ini model diputar gitu tutupnya Seperti kemasan toner pada umumnya guys Jadi dia model yang diputar gitu Oke sekarang kita langsung masuk aja ke kandungannya Untuk kandungannya sendiri, dia mengandung 2 kandungan utama Yaitu Mookwort dan juga Sika Nah Mookwortnya ini berfungsi untuk antioksidan Dan juga bisa melembabkan kulit Dia juga bisa mengontrol minyak di kulit wajah kalian Dan dia juga bisa menyeimbangkan pH kulit setelah kalian cuci muka gitu Untuk Sika nya seperti biasa dia bisa untuk sebagai syuting Atau menenangkan kulit wajah kalian dan juga melembabkan kulit Terus di ingredientsnya gue tuh baca kalau dia mengandung niacinamide juga Jadi pastinya bisa mencerahkan kulit wajah kalian Untuk ingredients lengkapnya nanti gue akan taruh di description box Jadi kalian tinggal baca di desk box gue aja Untuk syuting toner dari White Lab ini Ini dia udah no alcohol Tapi dia masih ada parfumnya Memang biasanya ya kalau produk dari White Lab itu memang agak wangi Dan seperti yang gue suka Gue suka sih produk-produk yang wangi tapi gak yang strong gitu Dia wanginya soft Sekarang kita langsung liat aja teksturnya Dia tuh cair banget Seperti air warnanya juga bening transparan kayak gini Dan ini tuh wangi guys Wanginya seperti yang gue bilang tadi Dia wanginya soft gitu Tapi gue gak tau ini wangi apa Sekarang kita langsung cobain aja Supaya gak makan waktu lain Nah ini kok diisi kulit wajah gue setelah gue cuci muka Jadi buat kalian yang belum tau Jenis kulit wajah gue ini normal to dry skin Jadi lebih cenderung kering Kalian bisa liat Setelah gue cuci muka Gak ada minyak-minyak sedikitpun di wajah Kalau di hidung ini agak mengkilat Dia itu glowing guys Bukan minyak Dan biasanya gue kalau pakai toner itu Pakai kapas Terus langsung kita pakaiin aja Jadi kalian bisa pakai secukupnya aja Gue sih pakai pagi dan malam Setelah kalian pakai facial wash Jangan lupa juga buat kalian double cleansing Supaya wajahnya lebih bersih maksimal Nah ini dia kapas yang udah Gue pakaiin toner ke seluruh wajah gue Jadi kayak masih ada kotoran-kotoran gitu Sekarang gue biarin dulu aja dia sampai meresap Oh iya buat kalian yang sering nanya Kenapa gue suka ngeliat ke bawah Kayak ngeliat teks Itu gue gak ngeliat teks guys Tapi di bawah kamera gue ini Dan di atas Itu kan di atas ada layar flip dari kameranya Dan di bawah ini ada kaca Jadi gue suka ngaca gitu Jadi seakan-akan tuh baca Jadi gue kalau ada kaca tuh gak bisa yang gak ngaca gitu Jadi gue suka liat ke bawah sini Tapi gue lagi membiasakan untuk terus lihat ke arah kameranya guys Jadi buat kalian yang suka nanya Sorry banget Itu gue ngeliat ke kaca Bukan ke tulisan guys Dan ini dia udah meresap Dia cepet banget meresapnya di kulit gue Langsung nyes Bles ilang Langsung meresap Dan pertama-tama gue pakaiin di wajah Dioles-oles itu Rasanya kayak nyes-nyes-nyes gitu Kayak dingin-dingin Nyes-nyes gitu Kalian bisa tau pastinya Tapi nyes-nyesnya ini tuh gak bikin iritasi sama sekali Jadi cuman nyes-nyes aja Gue gak tau mungkin itu efek dari bahan-bahan Yang ada di tonernya Jadi guys gue udah pake produk ini selama satu minggu Kenapa gue coba satu minggu? Karena banyak banget antrean-antrean produk lainnya yang harus gue review Jadi gue cuman bisa review produk ini selama seminggu aja Tapi gue udah ngerasain sih hasilnya Makanya gue berani untuk memulai reviewnya Nah guys setelah meresap ke wajah Jadi gue kayak gak ngerasain masih tersisa kelembapan gitu Jadi dia kayak udah meresap aja ke dalam Nyes-nyesnya ilang Dan gue pegang wajah gue ini Gak ada lengket-lengket yang gue suka itu Gak ada lengket-lengket lembabnya Jadi dia kayak alus sih Alus tapi gak yang lembab gitu guys Tapi mungkin dia tetep melembabkan Lebih lembab dari sebelumnya gue pake toner Tapi lembabnya tuh gak yang lembab banget Jadi cuman lembab aja Dan gue masih tetep ngerasa kulit wajah gue tuh keset Jadi kayak masih gak ada minyak sama sekali Tapi di kamera ini Di bagian pipis ini agak glowing gitu Tapi gue gak ngerasain lengket-lengket sama sekali Biasanya gue suka tuh produk-produk yang Lengket-lengket lembab di wajah Tapi bukan lengket yang berat Tapi lengket yang lembab sehat gitu Tapi di shooting toner white lab ini Gue gak ngerasain itu Karena langsung blush Hilang dan kesat lagi Tapi agak lembab sedikit Mungkin kalau dibilang 1-5 Ini 1 lembabnya guys Dan kalau untuk cerahnya kulit gue memang jadi jauh lebih cerah sedikit Itu juga sedikit mungkin kalau 1-5 gue akan kasih bintang 2 Itu tuh gak yang cerah banget Mungkin karena baru 1 minggu pemakaian Tapi kulit gue jadi ngerasa lebih bersih sih Lebih bersih dari sebelum pake tonernya Tapi yang gak terlalu terasa banget Gak yang bikin gue kaget banget Kayak gue pake serum dari white lab ini Pas gue cobain toner gue pikir gue akan sebahagia Seperti gue pake serumnya Tapi ternyata ini yang gak terlalu banget Kerasa hasilnya gitu loh guys Dan sekarang gue mau langsung infoin aja Berapa harganya dari produk ini Jadi gue beli shooting toner white lab ini Di Shopee di official storenya white lab Harganya itu Rp59.850 Biasanya kalau produk dari white lab itu Harganya sekitar Rp75.000 Tapi tonernya ini beda Menurut gue untuk hasil dan juga harganya Gak terlalu worth it banget Tapi gue hanya bisa bilang Setelah gue pake produk ini selama seminggu Belum tau nantinya untuk beberapa hari kedepannya Nah jadi guys gue juga akan bikin sih video Skincare-skincare mana yang udah gue pake sampe abis Dan nanti gue akan review juga hasil pemakaian Setelah sampe abis Kalian tungguin aja videonya ya guys Nanti gue akan bikin karena awal-awal tuh setiap produk yang abis Gue buang gitu aja Tapi gue kepikiran untuk gue review lagi Maksudnya tuh gimana hasilnya setelah gue pake produk ini sampe habis Apakah akan gue beli lagi atau gue repurchase lagi Atau gue stop sampe di botol terakhir itu Gitu guys jadi kalian tungguin ya So guys kayaknya sampe disini aja review produk dari shooting tonernya White Lab Buat kalian yang masih ada pertanyaan Bisa tulis-tulis di kolom komentar Atau kalian mau request video apa yang harus gue bikin Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Dan mungkin buat kalian yang udah pernah nyobain toner ini Kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar Pastinya temen-temen kalian bakal nunggu banget review dari kalian Terutama buat kalian yang jenis kulitnya berbeda dari jenis kulit kuat Oke deh gue akhirnya aja videonya sampe disini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye